Intro Hai, hai Miss Lopa, kembali lagi di channel Miss Cherrywiz Yap, diar kali ini Miss Cherrywiz masih sama kembali dengan video sesi berita para aktor dan juga aktris China Lebih tepatnya guys, video ini merupakan video part kelima Tentang kasus lanjutan sebuah skandal terbesar yang terjadi dalam dunia entertainment China pada awal tahun 2021 ini Mengenai salah satu aktris papan atas osal negeri terebambu China yaitu aktris cantik Zheng Shuang Zheng Shuang putuskan untuk mundur dari industri hiburan China, benarkah? Yap guys, itu tadi merupakan headline serta judul-judul artikel yang saat ini beredar serta sangat banyak diperbincangkan Dimana pada tanggal 19 Januari yang lalu, beberapa netizen pun membagikan foto-foto jika saat ini Zheng Shuang pun terlihat sedang syuting sebuah variety show untuk Beijing Satli TV Dimana saat Zheng Shuang pun meninggalkan stasiun TV tersebut, beberapa awok media serta wartawan pun bertanya kepadanya Para wartawan pun bertanya tentang skandal serta kasus yang saat ini tengah menimpanya dengan bertanya Zheng Shuang, apakah kamu memutuskan untuk membuang kedua anak itu? Tetapi saat ditanya para wartawan, Zheng Shuang pun tidak menjawab dan segera meninggalkan lokasi Setelah mengetahui fakta bahwasannya Zheng Shuang pun syuting untuk acara variety show tersebut, banyak sekali netizen pun mulai mengkritik Beijing Satli TV Netizen pun berpendapat bahwasannya skandal ini merupakan skandal yang sangat besar serta tak dapat dipaafkan Tetapi mengapa Beijing Satli TV pun justru mengundang Zheng Shuang untuk syuting acara variety show tersebut Kemudian beberapa saat setelah itu, seorang netizen pun mengungkapkan jika acara itu akan menjadi acara terakhir Zheng Shuang Yang mana ia pun akan segera mengumumkan pengunduran dirinya dari industri hiburan Dimana guys, kemarin, tepatnya pada hari Kamis kemarin, tanggal 21 Januari, sebuah rekaman pun beredar di internet Yang mana berdasarkan rekaman suara tersebut, Zheng Shuang pun memang tengah syuting program itu Dan ia pun mengumumkan ia akan berhenti berkarir di industri hiburan Setelah itu, seperti kebiasaannya belakangan ini, ia pun mulai membahas panjang lebar tentang hal-hal lain yang terjadi pada awal karirnya Mulai dari teman-temannya yang mendukung karirnya Ia pun melanjutkan bahwa mungkin selama ini ia pun tidak punya kemampuan berrekting Tetapi ia pun cukup beruntung bisa menjadi populer seperti saat ini Lebih tepatnya guys, judul variety show yang tayang di Beijing TV tersebut berjudul King of Comedy Banyak orang yang percaya bahwasannya klip rekaman audio yang tersebar tersebut merupakan salah satu pidato perpisahan Zheng Shuang terhadap dunia hiburan Cina Dimana dalam klip berdurasi 4,5 menit tersebut, Zheng Shuang pun terdengar berkata Saya yakin banyak orang yang telah mengetahui tentang saya Saya bukan orang yang suka menghindari pertanyaan Saya tidak tahu apakah panggung ini adalah panggung perpisahan saya dengan penonton Tapi sebelum itu, izinkan saya membicarakan sesuatu yang membahagiakan dulu Dulunya ada banyak sekali orang yang tinggal di kamarku Aku punya teman sekamar dan dia merupakan seorang insinyur serta ia juga sudah lama tinggal di rumahku Ia juga sering sekali bekerja lembur sehingga ia pun memindahkan server ke rumahku Mungkin saja ini alasan mengapa aku sering sekali muncul di daftar pencarian Hot Weibo Selain dia, ada juga orang lainnya yang tinggal di rumahku Yang mana pekerjaan hariannya adalah untuk membantuku mengontrol kolom komentar di akun pribadiku Serta ada juga banyak teman lainnya yang mempelajari teknologi serta informatika dan juga kecerdasan buatan Serta mereka pun sangat ingin membantuku serta mempelajari kasus-kasusku Mereka mengatakan bahwa selama mereka memahamiku Maka mereka tak hanya dapat membantuku saja Tetapi juga mereka dapat mengatasi banyak masalah-masalah di dunia Mereka semua benar-benar orang yang telah mendukungku Aku sebenarnya membuat kalian telah merasa malu Tetapi aku tak bermaksud demikian Mungkin aku benar-benar tidak punya kemampuan akting dan juga mungkin aku hanya beruntung saja Kemudian terkait penampilanku di acara hari ini Aku sendiri pun tidak tahu apakah aku harus menangis atau tertawa Karena sesungguhnya aku benar-benar tidak ingin ada orang yang mendukungku serta menyemangatiku hari ini Aku hanya orang yang biasa saja Mungkin dulu karena beberapa karya film serta televisiku Aku pun telah dikenali oleh banyak orang Dan seludarnya karena setelah di belakang layar lah yang telah bekerja keras kepadaku Bukan usahaku sendiri Tetapi berkat bantuan serta kerja keras mereka dalam mendukung karya-karyaku Dulunya aku merupakan orang yang sangat cuek Tetapi aku pikir aku pun sangat nyata pada saat itu Terima kasih kepada teman-teman yang telah bekerja keras denganku selama bertahun-tahun lamanya Tetapi sekali lagi rekaman audio tersebut pun buat para netizen pun semakin berang dengannya Dimana mereka pun menganggap bahasanya James Wang pun sangat sulit untuk dimengerti Serta mereka pun tak paham dengan apa yang ia katakan Mereka pun berkomentar bahasanya bukanlah permintaan maaf Ataupun penyesalan yang ditujukan oleh James Wang melalui rekaman audio tersebut Tetapi malahan ia pun bahas hal-hal masa lalu Seperti teman-temannya serta orang-orang yang mendukungnya Tetapi tidak terselip kata maaf ataupun penyesalan dalam kata-kata tersebut Selain netizen, pihak administrasi radio serta televisi negara China juga ikut mengomentari perilaku James Wang Yang mana Chinese State Administration of Radio and Television Atau biasa disingkat dengan SARFT ini Juga turut mengomentari perilaku James Wang Dimana dalam tulisan artikel yang mereka sampaikan Badan pemerintah China itu pun menekankan jika bahasanya Proses ibu pengganti atau surget mother bukan sekedar masalah pribadi saja Tetapi merupakan masalah yang melanggar hukum negara serta moralitas Secara khusus sebagai publik, figura juga merupakan seorang tokoh masyarakat James Wang pun telah melanggar hukum dengan menemukan ibu pengganti di negara asik Lebih tepatnya di Amerika Serikat Selain itu, James Wang pun juga telah menelantarkan anak-anak tersebut Dan ia pun tidak mau membesarkan anak-anak itu Perilaku seperti ini pun memiliki akibat yang sangat buruk Sehingga mereka melanjutkan pernyataan seperti ini guys Kami yakinkan bahwasannya kami tidak akan menyediakan kesempatan Serta panggung untuk semua orang yang telah rusak secara moral untuk tampil Tegas pihak Chinese State Administration of Radio and Television Sehingga reaksi pihak tersebut pun terus menjadi buah bibir para netizen Dimana seperti diketahui bahwasannya di China Jika seseorang telah dikritik keras oleh pihak tersebut Maka ia pun harus segera meninggalkan industri hiburan Wah guys, sepertinya kasus serta skandal ini pun semakin hari terus semakin berkembang Kita doakan, semoga masalah ini dapat selesai ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax